Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian Shalom Puji Tuhan hari ini kita kembali di dalam acara doa teduh Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam acara doa teduh ini Dan ketika kita mendekat dan masuk dalam hadirat Tuhan Saya yakin kita semua akan merasakan lawatannya Ayat firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Masmur 119 Demikian firman Tuhan Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu Supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan Untuk selama-lamanya ya Tuhan Firmanmu tetap teguh di surga Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada Tuhan Kiranya sepanjang hidup kami hanya disertai kuasa Tuhan Dan kitakah kami melangkah Kami hanya melangkah didasari oleh firmanmu Mari Tuhan kami tetap beriman sepenuhnya kepada engkau Karena itulah yang menjadi pegangan kehidupan kami Dan bila firmanmu tetap teguh dalam hati kami Dan kami percaya ketika kami melangkah Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik Bahkan engkau berikan kekuatan dan pengharapan yang baru Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Buat janji firmanmu Terima kasih buat kasih setiaanmu Di dalam nama Tuhan Justus Kristus Kami sudah berdoa dan bercap syukur haleluya Amin Mari saudara Kita berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan Mari buka hatimu dan undang kuasa roh kudus Dan kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini Akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita Rasakan kebaikan Tuhan Dan hadirat Tuhan pada hari ini Dipersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian Untuk berdoa secara pribadi kepadanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut hukum-hukummu Semuanya itu ada sekarang Sebab segala sesuatu melayani engkau Sekiranya toratmu tidak menjadi kegemaranku Maka aku telah binasa dalam sengsaraku Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku Kami percaya ketika kami jauh dengan engkau Maka hidup ini tidak berarti Bahkan hidup ini akan sia-sia ya Tuhan Tetapi ketika kami melekat Kami tetap setia melayani engkau Hanya ada di dalam tangan Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Mari saudara Buka hatimu Dan undang pribadi roh kudus Bahkan bila setiap firman Tuhannya kita dengar Berkema dalam kehidupan kita Dan jadikan firman itu Menjadi dasar Dimanapun kita melangkah Hari-hari ini Percayalah Bahwa firman itu Menjadi hidup Ketika kita berserah sepenuhnya Dengan iman kita melakukan firman itu Dan ada pengurapan roh kudus Yang ada Dalam hidup ini Dipersilakan Bapak ibu saudara sekalian Berdoa secara pribadi Kepadanya Terima kasih telah menonton Firmanmu itu belita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Aku telah bersumpah Dan aku akan menepatinya Untuk berpegang pada hukum-hukumu yang adil Aku sangat tertindas ya Tuhan Hidupkanlah aku Sesuai dengan firmanmu Tuhan Kiranya firmanmu itu menjadi belita bagi kami Bahkan terang dimanapun kami melangkah Karena firmanmu adalah kekuatan Dalam kehidupan kami Dan menghidupkan dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan ampuni kami ketika kami jauh kepada engkau Bahkan kami terlalu sibuk dengan apapun yang kami lakukan Hal-hal rutinitas Pekerjaan Bahkan kami terkadang mengabekan engkau Ya roh kudus Tuntunlah kami senantiasa Bila kami tetap mengingat Bahwa bila engkau menjadi sumber kehidupan kami Kiranya engkau menjadi penolong Dan bila engkau menjadi terang dimanapun kami melangkah Kami percaya engkau juga membebaskan kami dari ikatan dosa Ketika kami hidup di dalam kegelapan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kiranya terang cahaya firmanmu Menghidupkan tubuh jiwa roh kami Untuk kami tetap setia memuliakan engkau Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Dipersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian Berdoa secara pribadi kepadanya Berdoa secara pribadi kepadanya Untuk selanjutnya mari kita berdoa Untuk pokok-pokok doa berikut ini Kita akan berdoa untuk keluarga Untuk pekerjaan Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan Untuk pemerintah dan bangsa Indonesia Untuk orang sakit dan lemah rohani Dan kita juga berdoa untuk kebutuhan pribadi kita Berdoa secara pribadi kepadanya Berdoa secara pribadi kepadanya Sebelum kita mengakhiri Sebelum saya mengakhiri doa tentu ini kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Demikian jemaah Tuhan doa terduh yang kita lakukan pada hari ini tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati Amin